Memasuki percontohan budidaya ikan lele intensif sistem bioblog Pondok Pesantren Alamin Kapuas. Ini merupakan kerjasama antara BPBAT Mandi Angin, Dirjen, DJPB Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Tengah serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kapuas. Pada saat ini ada 10 kolam yang sudah dibangun, kita lihat di sini semuanya sudah terisi oleh air. Nah untuk ketinggian air ini diatur oleh pipa yang ada di tengah, jadi nanti pipa ini bisa mengeluarkan air. Di sini kita lihat, ini adalah contoh pemasangan erator di kolam-kolam ini. Pada saat ini kolam-kolam ini belum diisi oleh lele. Mungkin masih dalam tahap persiapan. Dan kita lihat di tepi daripada kolam-kolam ini atau bak-bak ini, ini disiapkan tanaman cabai. Jadi nanti cabai-cabai ini akan dialiri dengan air yang berasal dari air biofrog ini. Jadi kita lihat di sini, biofrog ini menjadi tempat yang multiguna. Nah, jadi selain dia bisa menghasilkan ikan-ikan yang nanti bisa dikonsumsi sendiri atau dijual, nah bisa juga nanti mereka menghasilkan tanaman cabai. Nah ini kita lihat airatornya semuanya berfungsi. Airator ini akan sangat diperlukan karena jumlah lele nanti akan diletakkan di kolam-kolam ini jumlahnya cukup banyak. Nah ini adalah tanki untuk mengaliri tanaman cabai. Terima kasih telah menonton!